Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya, kembali lagi di channelnya Yaelas Kitchen Hari ini saya akan masak lenca, kemangi dan juga oncom Nah yang pertama kita akan petik lenca dari batangnya seperti ini lakukan hal yang sama untuk lenca yang lainnya sampai selesai Nah sampai seperti ini ya ini kita akan sisihkan terlebih dahulu yang selanjutnya kita akan cacah oncomnya menjadi kecil-kecil kita cacah secara tidak beraturan saja kita potong-potong seperti ini lalu kita cacah kecil-kecil kalau misalkan mau diulek juga boleh ya Nah hasilnya seperti ini ini juga akan kita sisihkan terlebih dahulu yang selanjutnya, disini saya akan menghaluskan bumbu bumbunya simple saja hanya 2 siung bawang putih 3 siung bawang merah dan 2 cabai rawi kalau misalkan mau lebih pedas lagi bisa ditambahkan lagi ya Nah kalau bumbunya sudah selesai disini kita akan masak yang pertama kita siapkan wajan dan panaskan sedikit minyak untuk menumis bumbu yang tadi sudah kita haluskan kalau sudah panas langsung kita masukkan bumbunya dan kita tumis sampai harum terus kita aduk-aduk jangan sampai gosong dan kalau misalkan sudah harum dan kalau misalkan sudah harum lanjut kita akan tuangkan oncom yang sudah kita cacah tadi lalu kita aduk-aduk supaya tidak gosong dan supaya bumbunya meresap nah kalau sudah seperti ini kita akan tambahkan sedikit air supaya lebih gampang matangnya apalagi nanti ketika lencahnya kita masukkan ya sedikit saja tidak usah terlalu banyak yang selanjutnya kita akan tambahkan bumbu yang lainnya yaitu sedikit garam penyedap rasa ini dikira-kira saja ya untuk rasa asinnya sesuai selera lalu kita aduk-aduk dan yang terakhir nanti kita akan tambahkan sedikit gula aren ya supaya menjadi penyeimbang rasa nah kalau sudah dimasukkan semua bumbunya lalu kita aduk-aduk dan tunggu sampai gula arennya hancur ya aduk-aduk terus ya supaya tidak gosong dan kalau sudah seperti ini lanjut kita akan masukkan lencahnya dan aduk-aduk lagi sampai lencahnya matang tidak usah terlalu empuk asal bau langutnya hilang ya dan yang terakhir kita tuangkan kemangi kenapa ini terakhir kemangi dituangkannya yaitu supaya tidak terlalu layu ya supaya masih segar seperti ini kita kira-kira saja waktu memasaknya jangan terlalu lama dan kalau sudah matang ini siap untuk disajikan nah itu dia cara memasak lencah kemangi dan juga oncom untuk orang Sunda ini sangat enak sekali ya ini makanan khas Sunda enak sekali untuk dimakan dengan nasi hangat ikan asin sambal dan yang lainnya ya terima kasih telah menonton semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa bagi yang belum subscribe ayo subscribe dari sekarang supaya tidak ketinggalan ya video-video selanjutnya di LS Kitchen selamat mencoba di rumah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba di rumah